Di sini kita mempunyai soal yaitu kereta api agro meninggalkan stasiun dengan kecepatan 30 km per jam Satu jam kemudian kereta bromo meninggalkan stasiun dengan kecepatan 50 km per jam Lalu yang ditanyakan adalah Waktu saat kereta api bromo menyusul kereta api agro dan jaraknya ditempu oleh kereta itu masing-masing Untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kita akan membuat pemisahan Bahwa di sini akan dimisalkan untuk kecepatan dari kereta api agro itu adalah VA Dimana V itu adalah lambang dari kecepatan yaitu VA nya adalah 30 km per jam Kemudian untuk kecepatan dari kereta api bromo Kita misalkan sebagai VB yaitu 50 km per jam Lalu di sini untuk waktu yang ditempu oleh kereta api agro Saya tulis dulu waktu yang ditempu oleh kereta api agro itu adalah TA Kemudian waktu yang ditempu oleh kereta api bromo itu adalah TB Langkah selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang A yaitu Tentukan waktu saat kereta api bromo menyusul kereta api agro Maka di sini untuk mencari waktu kita bisa menggunakan atau mengingat lagi pada rumus kecepatan Yaitu kecepatan didapatkan dari jarak dibagi dengan waktu Bisa kita lihat dari satuan dari kecepatan yaitu 30 km per jam Artinya di sini km per jam Maka 30 didapatkan dari jarak dibagi dengan waktu Langkah selanjutnya karena V sama dengan S per T Maka di sini S nya adalah V dikalikan dengan T Lalu untuk menjawab pertanyaan yang A Karena di sini terdapat keterangan kereta api bromo menyusul kereta api agro Artinya pada saat kereta api bromo menyusul kereta api agro Itu jaraknya sama yaitu SA sama dengan SB Karena keduanya bertemu pada suatu titik Maka di sini SA sama dengan SB Sehingga di sini SA sama dengan VA dikalikan dengan TA Sama dengan untuk SB yaitu VB dikalikan dengan TB Di mana VA nya adalah 30 Lalu TA nya Perhatikan bahwa pada soal tersebut diketahui bahwa 1 jam kemudian Kereta bromo meninggalkan stasiun Artinya di sini TA nya adalah TB plus 1 Karena untuk pertanyaan yang A itu yang dicari adalah TB nya Waktu saat kereta api bromo menyusul kereta api agro Sehingga TA sama dengan TB plus 1 Karena pada saat itu perjalanan dimulai pada kereta api agro Yaitu 1 jam sebelum kereta api bromo itu meninggalkan stasiun Maka di sini sama dengan VB nya adalah 50 dikalikan dengan TB Sehingga 30 dikalikan dengan TB yaitu 30 TB Ditambah dengan 30 dikalikan dengan 1 Hasilnya adalah 30 Sama dengan 50 dikalikan dengan TB Maka 30 sama dengan 50 Dikurangi 50 TB Dikurangi dengan 30 TB Maka 30 sama dengan 50 TB Dikurangi 30 TB Hasilnya adalah 20 TB Sehingga TB nya adalah 30 Dibagi dengan 20 Atau hasilnya adalah 1,5 dalam satuan jam Sehingga artinya kereta api bromo akan menyusul kereta api agro Setelah bergerak selama 1,5 jam Untuk pertanyaan yang B yaitu Berapakah jaraknya ditempu oleh kereta itu masing-masing? Artinya di sini kita akan mencari SA dan SB Dimana SA adalah jarak Maka untuk SA itu adalah VA dikalikan dengan TA SA artinya adalah jarak yang ditempu oleh kereta api agro Sama dengan VA nya yaitu Kecepatannya adalah 30 Dikalikan TA nya adalah TB plus 1 Maka di sini 30 dikalikan dengan TB nya yaitu 1,5 lalu ditambahkan dengan 1 Maka sama dengan 30 dikalikan dengan 2,5 Hasilnya adalah 75 km Kemudian untuk jarak yang ditempu oleh kereta api bromo Kemudian untuk jarak yang ditempu oleh kereta api bromo Sama dengan VB atau kecepatan kereta api bromo Dikalikan waktu yang ditempu kereta api bromo Dimana VB nya adalah 50 dikalikan TB nya 1,5 Hasilnya adalah 75 km Sehingga jarak yang ditempu oleh kereta api itu masing-masing yaitu 75 km Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya